Halo co-friend, soal ini menanyakan kelajuan pesawat penyelamat kedua berdasarkan pesawat penyelamat pertama. Dari soal ini diketahui, kecepatan pesawat pertama atau V1 adalah minus 0,6C. Kemudian, kecepatan pesawat kedua atau V2 adalah 0,7C, di mana C adalah kecepatan cahaya yang bernilai 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan yang ditanyakan di soal ini adalah kelajuan relatif pesawat kedua terhadap pesawat pertama atau V absen. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus relatifitas kecepatan, yakni V absen sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 x V2 per C kuadrat. Sehingga dapat dihitung V absen sama dengan V1-0,6C, V2-0,7C dibagi 1 plus minus 0,6C x 0,7C dibagi C kuadrat. Diperoleh 0,1C dibagi 1 ditambah minus 0,42C kuadrat dibagi C kuadrat. C kuadrat dibagi C kuadrat adalah 1, kita coret. Kemudian, nilai C 3 x 10 pangkat 8 kita masukkan, sehingga diperoleh V absen sama dengan 3 x 10 pangkat 7 dibagi 0,58. Hasilnya adalah 5,17 x 10 pangkat 7, satuannya meter per sekon. Sehingga, kelajuan pesawat penyelamat kedua berdasarkan pesawat penyelamat pertama adalah 5,17 x 10 pangkat 7 meter per sekon pada opsi D. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.